Halo-halo teman SK Orchid, selamat sore ya, sebentar lagi mau gelap ini, saya videokan dendrobium tempel kayu ya, kemudian di gantung. Teman SK Orchid, dendrobium saya 4 ini, seperti yang teman SK Orchid lihat pada video saya beberapa waktu lalu, yaitu dendrobium yang pas gabunga, ini ada 4, teman-teman dia ada 4, yang barengan sama dia saya adopsi ada 4. Coba ini saya sebelum bercerita sedikit mengenai mengapa saya tanam seperti ini, saya kasih tahu idea dulu ya, ada Erawan Cream, bunganya putih ke hijau-hijauan, hijau muda, kemudian ini dia yang kemarin, Seripatum Orange, bunga orange, kemudian yang ketiga adalah 987, itu bunganya tidak terlalu keriting ya, karena memang ini dendrobium bulat, tapi ungu ya, bibirnya lebar begitu, kemudian yang ini TM, TM itu kode ya, semuanya kode yang ini bunganya seperti, apa namanya, memanjang begitu seperti bunga merpati, tetapi, apa namanya, telinganya itu agak memanjang ke atas begitu ya, teman SK Orchid. Nah, ini kemarin saya adopsi semuanya, tempat-tempatnya ada di softbot, softbot itu sudah berusia dari dia remaja, atau mungkin dia pra-remaja, itu kurang lebih 1-2 tahun di softbot, sehingga ketika saya adopsi, saya perlu merepotting, mengganti ya, kali ini saya tidak dipot, tetapi ditaruh di kayu, tempel, kemudian digantung, karena beberapa kali saya adopsi dendrobium itu, jika dipot, nanti busu akar. Ya, kalau seperti ini, semoga nantinya akan semakin tinggi, dan kemudian tumbuh babnya yang baru ya, seperti ini, ya, kemudian dia juga latihan hujan panas, ya, karena disini, coba teman SK Orchid lihat, itu saya tanpa paranet ya, benar-benar langsung langit ya, kemudian saya taruh disini, bersama teman-teman dia yang lain, ya, saya kebanyakan tidak dipot, tetapi ditempel, ya. Semua yang ada di SK Orchid itu menggunakan apa yang ada di rumah, dalam menanam merawat anggrek, ya, jadi tak perlu mahal-mahal, harus yang beli besi seperti ini, kayu seperti ini, greenhouse seperti ini, tidak. Kalau saya memilih memakai yang ada di rumah, kemudian tidak menjadi limbah, saya manfaatkan untuk merawat atau tanam anggrek. Teman SK Orchid, saya berharap dengan cara seperti ini, dia tidak busuk akar. Teman SK Orchid bisa mencoba juga ya, di rumah ya, semoga berhasil. Besok jika keempat ini berbunga, saya videokan lagi. Demikian teman SK Orchid, jangan lupa subscribe, like, komen yang positif dan membangun, dan jika berkenan, share. Juga terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih ya, semua. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.